Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman kita kembali lagi Kali ini saya akan membahas tentang Ini ya mengenai Membersihkan atau menghilangkan tanda warning Di peserta didik Yang ada di dapodik yang seperti ini ya tandanya Nah jika teman-teman Menemui validasi ya Status validasinya warning seperti ini Nanti kita akan berikan caranya Agar si tanda warning ini bisa menjadi checklist seperti yang lainnya ya Nah caranya Pilih peserta didik yang bertanda warning ya seperti ini Nah disini lalu Teman-teman klik validasi ya Klik tombol validasi Nah disini akan muncul Apa kesalahannya ya Nah disini saya ada tiga peserta didik Yang bertanda warning Dan statusnya itu Yang salahannya adalah nama ibu kandung Jadi kalau teman-teman sudah memperbaiki nama ibu kandung melalui perval PD Dan sudah masuk ke aplikasi dapodik Dan di dapodiknya masih bertanda warning Ya silahkan seperti ini caranya Pilih salah satu namanya tadi Nah di klik seperti ini Ya kalau sudah nanti disini di klik data telah diperbarui Ya apakah anda yakin tinggal di klik dia Nah seperti ini Nah dia akan hilang Lalu teman-teman close Ya lalu refresh lagi Nah lalu ketik lagi namanya Nah tadi Rahma Fitriani sudah kita bersihkan ya Nah statusnya sudah menjadi valid ya Tadi kan masih warning ya sekarang valid ya Nah selanjutnya nama yang lain ya Di saya tadi ada Krishna Yuda Nah ini seperti ini Sebagai contoh lagi Saya langsung klik atas nama Krishna Yuda yang warning Ya saya pilih Lalu klik validasi Nah saya pilih lagi Klik Krishna Yuda Klik data telah diperbarui Ya seperti itu Tapi dengan catatan teman-teman memang sudah memperbaiki data yang salah ini ya Setelah itu di close Lagi juga tadi siapa Atas nama siapa Aril Faisal Nah seperti ini Contoh lagi Langsung saya klik validasi Nah ini klik lagi Baru klik tanda data telah diperbarui Yakin Nah ini sudah kosong Kita klik plus Nah ini tinggal teman-teman refresh Nah kita lihat lagi Nah data sudah valid ya Jadi Seperti itu caranya Untuk menghilangkan tanda validasi ini Ya Teman-teman cek lagi semuanya Apakah masih ada yang Misalnya Status validasinya ini warning ya Jadi kalau teman-teman masih ada yang warning Silahkan seperti itu tadi caranya Ini juga berlaku untuk di GTK juga ya Kalau GTK nya ada yang statusnya warning Apa yang harus diperbaiki Diperbaiki dulu Kalau sudah diperbaiki Kalau masih ada tanda warning Seperti itu tadi caranya ya Di klik validasi dan klik data telah diperbarui Ya Mungkin seperti itu tadi Caranya Ya mohon maaf kalau terlalu cepat Ya Sekian Semoga bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Satu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih